Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang atau selamat datang kembali di channel modal neka atau modal neka channel Oke teman-teman ya untuk di video kali ini ini adalah video lanjutan atau video part 2 dari pemasangan remote alarm merek MP2way di motor Yamaha NMAX 155 karena di video pertama atau video part satunya itu saya tutorial kan untuk cara instalasinya sedangkan di sini akan saya bahas akan saya ulas kelengkapan fitur-fitur yang ada di alarm motor merek MP2way ini dan bagi teman-teman yang belum menyimak video part satunya silahkan teman-teman bisa cek deskripsi video ini sudah saya sertakan linknya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang ingin memasang alarm motor khususnya di motor Yamaha NMAX nya oke langsung aja ya kita bahas untuk fitur-fiturnya biar lebih detail lagi kita mulai dari tombol ini ya tadi saya ulang aja ini untuk tombol starter nya biar lebih jelas tekan yang cepat dua kali ini dia ada jeda dulu baru mesin bisa nyala ya ya untuk mati tombol tembok buka pencet lalu disini untuk fitur keamanan nya ini kita pencet jadi kalau kalau motor ada senggol ini dan ini ada kontak ke remote ada bunyi juga dan juga gitar ya kita matikan lagi ya dan kalau teman-teman mau aktifkan tanpa suara atau silent mode tadi kan dia sirine nya bunyi ya saat kena goncangan caranya seperti ini ini di tekan sampai dia keluar indikator doang ya nggak ada suara dari sirine jadi kalau misalkan motor kena goncangan yang bunyi remote nya aja atau misalkan motor juga dibobol anggap dibobol ya nah ya ini bunyi tapi motor nggak bisa dinyalain kalau misalkan mau matiin alarmnya juga kalau mau tanpa suara yang gembok kebuka ini ya mencet tahan lepas nah ini tanpa suara karena kalau misalkan sekali doang dia ngeluarin suara nah gitu ya 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 itu untuk fitur keamanan seperti itu sekarang fitur-fitur tambahannya ya fitur-fitur bisa dibilang ya fitur-fitur lain termasuk fitur aksesoris sekarang mulai dari ini dulu ya saya urut deh untuk fitur settingan-settingan oke dimulai dari settingan ini ya yang pertama oke yang pertama kita setting pencet tombol starter ditahan ini pencet sebanyak tiga kali yang gak mau kebuka 1 2 3 lepas di indikator ada balasan sebanyak tiga kali juga ini fungsinya untuk ini kan matiin dulu nyalain jadi kalau mau nge-send ada tanda bunyi sekali tapi dia nggak terus-terusan ya cuman di awal doang matiin ke kanan sekarang kalau misalkan mau dimatiin pencet lagi tombol starter tahan 1 2 3 4 4 kali gak ada balasan nah ini ini normal ya fitur berikutnya pencet lagi tombol starter tahan pencet sebanyak lima kali 1 2 3 4 5 nah ini fungsinya sebagai autolog jadi autolog itu kalau misalkan temen-temen habis matiin ini nggak usah mencet lagi dari sini tinggal kontaknya dicabut alarm akan aktif sendiri kurang lebih satu menit ya satu menit dia akan aktif sendiri seperti itu ini untuk fitur autolog kalau misalkan fitur autolog mau dimatiin manual aja tinggal pencet tombol starter lagi bumbu kebuka sebanyak 6 kali 3 4 5 6 3 4 5 6 nah ini untuk matiin balik lagi ke manual ya oke berikutnya kita masuk ke fitur pengontrolan dari remote ya jadi caranya seperti ini tahan tombol starter 1 2 3 4 5 6 7 sebanyak 7 kali oke nah jadi maksudnya fitur ini pengontrolan dari remote aja motor ini nggak bisa dinyalain kalau hanya dengan kunci kontak atau bisa dibobol ini nyalain ini remote ini ini nggak mau nyala ya nah jadi caranya dia hanya bisa dinyalain dari sini aja dan ini motor mau dinyalain ya harus starter dari sini tuh matiin lagi oke dan untuk mematikannya tinggal pencet lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 oke ini udah normal lagi ya dan ini fitur tambahan terakhir disini ada fitur untuk lampu hajat jadi untuk lampu hajat kita tahan tombol starter tahan terus sampai dia keluar nyala kita lihat lampunya sebelah sini depan terus belakang tapi kalau saat hajat ini send jadi nggak bisa ya kanan juga nggak bisa jadi harus dimatiin dulu cara matiinnya pencet aja pencet aja tombol starter satu kali oh iya mungkin sebelum dimatiin saat hajat ini apakah motornya masih bisa dipakai gitu atau hanya dalam keadaan mati ternyata ya bisa dipakai jalan pencet pencet tombol starter nah ini baru saya normal lagi video ini akan saya bahas untuk khusus fitur-fitur yang membahas fitur-fitur merk mp2 ini yang sudah terpasang di motor yamaha untuk video part satunya atau instalasinya cek di deskripsi video ini dan untuk video sharing kali ini saya cek teman-teman sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh